Dalam mimpinya ditemuin oleh Pak Didi, jadi ditemuin dan Pak Didi itu ngomong sama Sakar. Seorang seniman, melihat puteranya Sakar Sehka, sering bilang kalau Sakar Sehka putisannya, sering bilang untuk puteranya. Dan melihat puteranya, ada potensi dalam arti masuk ke dunia yang akan suara juga? Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah dalam single, kolaborasi satu-dua sama mitra Putera Orsu, sukses, sempat jadi trending. Sekarang dia solo untuk lagu di Lampung. Ada rencana berikutnya lagi mungkin kolaborasi sama mitra Lampung? Alhamdulillah. Insya Allah, baru kami siapkan untuk lagu yang cocok buat anak-anak. Tapi sejauh ini menata karir Sakar seliri, sejauh ini seperti apa? Gimana ini? Menata karirnya Sakar di dunia, tarik suara itu seperti apa untuk sekarang ini? Yang pertama, untuk vokalnya tetap masih terbelajar, karena jam terbangnya masih sedikit. Karena Sakar mulai nyanyi setelah meninggalannya Bapak. Selamat aja Mas Bili, ceritakan. Alur kenapa Sakar taunya ini? Jadi intinya Sakar ini dulu, kita berbicara Sakar ya. Jadi intinya Sakar ini dulu pendiem gitu, anak yang kalau kita tanya itu sebenarnya cita-citanya bukan penyanyi. Maka dia bilang itu sebenarnya jadi pilot gitu. Tapi pada suatu saat akhirnya Sakar ini ditemui, dalam mimpinya ditemuin oleh Pak Didi gitu. Jadi ditemuin dan Pak Didi itu ngomong sama Sakar, ayo leh, maju leh, semangat leh gitu. Jadi dan mimpi itu nggak cuman sekali ya, di mimpi itu ada ceritanya gitu. Jadi mimpinya tuh beralur, jadi ada ceritanya seperti itu. Makanya salah satu lagu gelang putih itu adalah salah satu mimpinya Sakar, dimulainya karirnya Sakar. Jadi titik pertama mulainya Sakar itu lagu gelang putih itu, yang kita rilis di YouTube Sakabumi Official gitu. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menerima karya Sakar yang pertama ketika kita launching udah tujuh hari ini. Dari subscriber mulai nol, sekarang sudah 3.000 subscriber dan 90.000 views. Jadi dari bener-bener nol, jadi kita bener-bener baru di kisah YouTube yang baru. Dan ketika launching gelang putih ini, semua menerima dengan baik. Terima kasih. Mbak, gimana Mbak? Maksudnya Sakar sudah punya fans sendirinya, gimana mungkin? Ya bangga Mas, berarti lagu-lagu Sakar diterima di masyarakatnya. Maksudnya mungkin yang membuat yakin kamu dalam arti yang kamu Sakar ya, masuk ke jalur musik gitu. Ya akhirnya kamu dukung. Kalau sebagai orang itu hasilnya sekuat untuk diri anak saya. Jadi saya tidak memangkakan, cuma dia ada lihat sendiri untuk meneruskan cerita bapaknya. Jadi saya sekuat aja. Dan apakah itu yang Sakar sendiri yang mau gitu? Iya, Sakar sendiri. Untuk lagu-lagunya sendiri yang dinyanyikan Sakar itu ciptaan almarhum yang belum dinyanyikan, apa ada ciptaan orang lain? Kalau yang kedua, kelaborasi dengan Poko Petran itu ciptaan papaknya. Kalau yang dilangkutnya ciptaan sahabat saya dari Indonesia, yaitu Mas Daru dan Boy Gang. Jadi nanti akan trilogi ya? Iya. Jadi nanti dari lagu pertama ini nanti akan ada triloginya. Jadi lagu ini ada ceritanya seperti mimpinya Sakar. Jadi kita nggak buat-buat apa yang mimpinya Sakar ini-gini. Tapi kita jadikan tulis dalam sebuah karya gitu. Jadi lagu ini gelang putih, nanti ada lagu yang kedua, ada lagu juga. Jadi ada triloginya seperti film, seperti itu. Jadi kita bikin karyanya seperti itu dan tidak menutup kemungkinan Sakar akan menyanyikan lagu-lagu papaknya juga. Gitu. Jadi untuk meneruskan karya-karya papaknya dan meneruskan karya papaknya juga. Tapi jendernya tetap mempertahankan seperti papaknya. Oh iya tentu. Pasti itu. Nggak boleh ganti. Iya. Alakannya apa Mas? Karena memang dia kepinginnya seperti itu. Dia kepinginnya seperti itu. Jadi kalau ketika dia menyanyi, ketika... Kita kan kasih, ketika saya ngobrol sama dia kan, Kamu maunya gimana? Intinya dia cuma ngomong, saya cuma mau seperti papak. Intinya seperti itu aja. Jadi ketika dia mau nyanyi, apanya. Dan itu menurut saya sebuah gift ya. Karena tidak semua orang seperti itu ya. Maksudnya jadi sebuah gift. Karena dari gerakannya dia, dari cara dia nyanyi itu kalau saya belajar nggak bisa gitu. Memang itu sebuah gift ya. Dan Daru pun si pencipta lagu gelang putih ini ngomong juga. Ketika dia mendirect video klip Saka ini juga, dia pikir itu akan susah. Ternyata ya, yang dinamakan gift itu memang ada gitu. Dan gampang banget. Karena pembuatan video klip itu cuma butuh waktu 2 hari. Tag vokal cuma 2 jam, 3 jam, 2 sampai 3 jam. Video klip cuma butuh waktu 6 jam. Jadi cepat banget. Dan itu Daru bener-bener speechless gitu. Wah, anak kecil kok bisa gini sih gitu. Tapi malah sebelumnya, almarhumasi sama sekali. Minta ada penerusnya ya dari anak-anak untuk melanjutkan karirnya di dunia musik. Seperti apa? Gimana? Waktu almarhumasi itu mungkin ada pesan buat anak-anaknya untuk menurutin jejaknya di dunia musik atau seperti apa? Iya, yang diprevisi Mas Didi untuk menurutkan dunia seperti yang kami miliki itu adalah malah Seika. Seika yang kecil, umur 4 tahun. Menteri kami yang kedua. Kalau Saka awalnya memang yang jadi pilot. Gitu. Karena Seika sudah 1,5 tahun sudah dibikinin single dari bapaknya. Nah sejauh ini jaga moodnya Saka seperti apa Mbak? Di dunia tarik suara. Mungkin sebagai orang tua seperti apa? Jaga moodnya apa yang dia mau lelah dan kalau lelah istirahat gitu aja sih. Ini hobinya baru ngekim. Seperti anak-anak pada umumnya. Jika dia sudah capek dan dia sudah mulai boring ya harus break. Istirahat dan mau apa? Dia hobinya cuma 2. Game sama makan. Apa Mas? Dilatangin mimpi berapa hari Saka? Berhari-hari atau seperti apa? Saka ini kalau mimpinya itu seperti kayak ada cerita gitu. Jadi kadang kita tuh sering ngobrol. Om dia kayak kemarin. Nah ini sebelum launching ya. Sebelum launching itu dia mimpi. Dia ngobrol. Dia ternyata dia cerita sama mamanya dan dia sambil nangis. Kenapa kau nangis mamanya bilang? Karena Papa dateng dan dia bilang semangat leh gitu. Jadi papanya tuh selalu ketika dia membuat sesuatu itu hadir gitu. Makanya gelang putih itu adalah gelang yang sering dipakai papanya. Yang menemani Pak Didi itu selama 15 tahun berkarya. Kalau kita lihat Pak Didi sering angkat tangan ada gelang putih di kirinya. Nah itu gelang yang selalu menemani Pak Didi berkarya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!